Pemirsa anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Tobias Ginanjar Sayyudina melakukan reses pertamanya di tahun ini. Bertempat di kampung Cijuhung, Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung Barat, Tobias Ginanjar menyerap aspirasi masyarakat terutama terkait akses jalan yang rusak. Bertempat di kampung Cijuhung, Desa Margaluyu, Kabupaten Bandung Barat, pada hari Selasa 2 Maret 2021, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan reses pertamanya di tahun 2021 ini. Kegiatan di desa Cijuhung yang akses menuju desanya melewati jalan yang rusak, membuat Tobias Ginanjar Sayyudina menggunakan motor trail untuk mencapainya. Di kegiatan reses tersebut yang merupakan wilayah dapilnya, Tobias Ginanjar menyerap aspirasi masyarakat. Di masa COVID-19 ini, proses reses dilakukan dua sesi mengikuti prokes COVID-19. Masyarakat Cijuhung sangat antusias sekali atas kedatangan wakil rakyat ke wilayah mereka untuk dapat mendengar masukannya, terkait kebutuhan yang diperlukan di wilayahnya dan berharap agar suara mereka dapat tersampaikan ke pihak pemerintah kabupaten maupun provinsi. Beberapa hal disampaikan masyarakat desa Cijuhung diantaranya masalah akses jalan yang rusak, membuat wilayahnya terisolir, rutilahu, sampai dengan akses pendidikan untuk tingkat SMA untuk keluarganya. Permasalahan jalan, memang waktu pertama saya kesini sebelum pemilu, saya juga masih ingat ya, jalannya masih kene sami ya. Tapi ternyata permasalahan jalan disini teh cukup rumit. Kenapa rumit? Karena ternyata ini teh jalan milik berkebunan. Jadi jalan itu ada statusnya jalan desa, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Pami jalan nasional itu dibiayainya oleh APBN, bisa dari pusat. Jalan provinsi dari APBD provinsi, jalan kabupaten oleh APBD kabupaten, jalan desa bisa dari dana desa, bisa juga dari provinsi, bisa kibah ke desa. Bantuan ke desa, nah permasalahannya disini teh bukan jalan keempat-empat nah, ternyata jalan milik perkebunan. Gimana itu solusinya? Solusinya adalah dari pemerintahan desa harus berbicara dengan pihak perkebunan. Ini teh mau gimana jalan teh, bisa gak dibenerin? Kalau gak bisa, memang berharap bantuan dari pemerintah harus dihibahkan dulu Pak, status jalan. Nanti harus dihibahkan dulu oleh perkebunan, dihibahkan menjadi milik desa, atau dihibahkan menjadi milik kabupaten. Baru itu bisa pemerintah bisa bantu. Nah saat ini jadi masih harus komunikasi seperti apa dengan perkebunan. Nah seperti itu. Tim Liputan, Bandung TV